Pada video saya yang sebelumnya terjadi masalah yaitu adanya short circuit pada fuse nomor 40 atau fuse engine ECU Setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya engine control unit pada kendaraan tersebut mengalami short circuit Jadi disini saya melakukan penggantian hanya engine control unit tanpa dilakukan penggantian LCM dan VQ Setelah engine control unit sudah kita pasang, kemudian kita coba untuk menghidupkan engine tersebut dan hasilnya seperti ini Silakan aktifkan terjemahan atau subtitlenya dengan cara seperti ini Pertama, klik tiga titik di pojok kanan atas Selanjutnya, pilih subtitle Kemudian, pilih bahasa yang Anda inginkan Jika subtitle atau terjemahan sudah Anda aktifkan, maka pada video akan tampil seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Bigi Ferry Jadi pada video ini, saya akan membahas cara menghidupkan atau menyalakan engine Sebelum itu, saya akan menjelaskan kemungkinan masalah yang terjadi pada kendaraan ini disebabkan karena Busing dari engine control unitnya tidak ada atau hilang Akibatnya, engine control unit tidak bisa terpasang dengan sempurna pada engine tersebut Jadi pada permasalahan ini, asumsi saya seperti ini Beberapa waktu yang lalu, ada salah satu teman kita yang bertanya Kalau kita pakai ECM engine unit lain, apa yang harus dilakukan agar engine bisa running Agar bisa mengevakuasi kendaraan yang sedang breakdown di lokasi jalur aktif Untuk menghidupkan atau menyalakan engine Jika kita hanya mengganti engine control unit saja Caranya kita memotong salah satu kabel di antara soket kabel MA dengan soket kabel EI Jadi di sini yang akan kita potong adalah kabel data link Oke teman-teman, jadi yang akan kita potong kabel data link tersebut berada di sini Ada di sebelah kiri dari kendaraan Nah berikut ini terdapat dua kabel data link Kabel data link adalah kabel yang berwarna hijau kuning dan abu-abu orange Jadi masing-masing kabel tersebut diplintir secara terpisah Untuk kabel data link yang berwarna hijau kuning adalah kabel untuk quick link atau communication link Jadi kabel yang berwarna hijau kuning biasanya dikodekan atau ditulis dengan kode J1939 Kabel tersebut mempunyai kecepatan 250.000 bit per second Kemudian untuk kabel yang satunya yang berwarna abu-abu orange Biasanya disebut slow link atau information link Kabel ini memiliki kode J1587 atau 1708 Dengan kecepatan 9600 bit per second Jadi kedua kabel ini yang saling menghubungkan antara engine control unit Dengan control unit yang lainnya pada kendaraan full-foot truck Untuk kabel data link yang akan kita potong disini adalah kabel yang berwarna orange Atau kabel information link Jadi jika kabel information link ini kita potong Maka komunikasi antara engine control unit dengan control unit yang lainnya akan terganggu Jadi disini kita akan mengacaukan komunikasi antara control unit pada kendaraan full-foot truck ini Setelah kabel data link tersebut sudah kita potong Selanjutnya kita coba untuk menghidupkan engine Kabel data synchron Saya akan menyambil saya Kabel dan ketiga Saya akan menyambil saya Saya akan menyambil saya Setelah kabel data link tersebut kita potong, hasilnya engine bisa menyala atau engine bisa hidup dengan mudah. Selanjutnya kita pasang kembali kabel data link yang sudah kita potong tadi. Jadi disini saya akan memastikan apakah jika kabel tersebut kita pasang kembali, engine tersebut bisa running atau bisa menyala dengan mudah atau tidak. Sekarang kita matikan dulu engine-nya. Nah disini kabel data link sudah kita hubungkan kembali. Selanjutnya kita coba untuk menghidupkan engine. Dengan kondisi kabel data link yang berwarna oranye kita hubungkan atau kita sambung kembali. Hasil percobaan ini ternyata engine tidak bisa menyala atau engine tidak bisa hidup jika kabel data link yang berwarna oranye kita sambung atau kita hubungkan kembali. Cara seperti ini bisa dilakukan jika teman-teman mengalami kondisi darurat. Seperti kerusakan kendaraan di jalanan atau di area tambang. Jadi dengan cara seperti ini teman-teman bisa mengevakuasi kendaraan full food truck tersebut ke tempat yang lebih aman atau bisa dibawa ke workshop. Jadi jika teman-teman sudah melakukan penggantian engine control unit dengan yang baru yang sasis ID-nya sesuai dengan sasis ID kendaraan ini. Maka kabel data link ini jangan lupa dipasang kembali. Agar tidak terjadi masalah saat engine akan dioperasikan. Permasalahan pada kendaraan full food truck ini sudah ditemukan dan engine sudah bisa dihidupkan. Selanjutnya saya akan mengevakuasi kendaraan full food truck ini ke arah workshop. Untuk dilakukan perbaikan yang selanjutnya sambil menunggu engine control unit yang baru. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.